Puncak arus mudik lebaran 2018 di terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur diprediksi akan terjadi pada H-3 lebaran. Sementara pihak terminal tengah mempersiapkan berbagai langkah antisipatif untuk memberikan pelayanan bagi para pemudik. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan reporter Anggita Wulandewi dan juru kamera Muhammad Rinto dari terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Ya Anggita, sesuai hasil pantauan Anda pagi ini bagaimana arus mudik lebaran saat ini? Apakah sudah terlihat lonjakan penumpang, Anggita? Ya Julita, pagi ini memang terlihat terminal belum begitu dipadati oleh para penumpang. Dan prediksinya terminal akan mulai padat saat selepas solat Jumat nanti dan selepas jam kerja nanti. Di mana hari ini diprediksi akan terjadi lonjakan yang signifikan karena hari ini merupakan hari terakhir bekerja. Dan untuk lonjakan yang signifikan di terminal Pulau Gebang ini sendiri sudah terjadi sejak dua hari yang lalu. Dan untuk prediksi puncak kepadatan arus mudik di terminal Pulau Gebang ini diprediksi akan terjadi pada H-2 sebelum lebaran. Di mana terjadi pergeseran prediksi dibanding tahun sebelumnya yang tingkat kepadatan mencapai 100% di terminal ini adalah H-3 sebelum lebaran. Dan Julita, data terakhir yang kami dapatkan kemarin sudah ada sebanyak 248 bus yang berangkat dan sebanyak 5.193 penumpang yang berangkat dari terminal Pulau Gebang. Dan untuk kedatangan sendiri ada 107 penumpang serta 107 kedatangan bus dan 698 penumpang. Dan di terminal Pulau Gebang ini sendiri menyiapkan sebanyak 5.700 bus antar kota provinsi atau bus akap. Untuk mudik yang terdiri dari 2.655 bus akap reguler, 2.370 bus untuk arus balik, dan tambahan 2.800 bus dari BUMN serta program mudik gratis lainnya. Dan untuk perjalanannya sendiri, Julita ini paling banyak dilakukan ke arah jateng. Dan untuk kenaikan harga tiket sendiri tidak terlalu jauh signifikannya yaitu di mana rata-rata tiket mengalami kenaikan sebesar 10%. Dan di terminal Pulau Gebang ini sendiri sudah diberlakukan pembelian tiket secara online. Dan Julita untuk persiapan mudik sendiri sudah dilakukan sejak jauh hari di terminal Pulau Gebang ini. Di mana dilakukan uji kelayakan praangkutan mudik dari tanggal 15 Mei hingga 31 Mei untuk menjamin armada yang digunakan untuk angkutan mudik berada dalam kondisi prima. Dan uji kelayakan ini tersebut mencakup pemeriksaan rem, ban, lampu, penghapus air kaca atau wiper, dan juga mesin. Dan untuk data hari ini, sebanyak 20 bus yang layak jalan, dan hanya ada 5 bus yang tidak layak jalan. Dan data yang kami dapatkan dan yang dihimpun dari keberangkatan penumpang mulai kemarin hingga hari ini, sudah ada 1.010 penumpang yang berangkat dari pukul 00 sampai pukul 7.23. Julita. Ya, Anggita. Kemudian... Ya, baik, Anggita. Fasilitas apa saja yang telah dipersiapkan pihak terminal khusus untuk mudik tahun ini? Ya, untuk menjamin keamanan dan juga keselamatan penumpang, pihak terminal menyediakan posko terpadu, ruang laktasi, ada juga perpus, serta ruang tunggu ber-AC, serta posko kesehatan. Dan Julita khusus untuk posko terpadu ini terdiri dari jajaran lintas pihak keamanan, yaitu dari Pemprov DKI Jakarta, TNI, Polri, BNNP, DKI, serta jasa marga dan juga jasa raharja. Dan di terminal juga sudah melakukan sistem keselamatan kebakaran untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran nantinya. Dan serta itu untuk menjamin keselamatan penumpang selama perjalanan, pihak terminal juga sudah melakukan pengecekan kesehatan kepada semua supir bus yang akan mengendarai bus selama arus mudik ini. Julita, baik terima kasih atas informasinya pagi ini Anggita. Pemirsa demikian laporan langsung reporter Anggita Bulandewi dan juru kamera Muhammad Rinto dari terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur.